Selamat pagi, guys! Selamat malam! Hari ini kita mau kemana, Lef? Hari ini kita mau makan enak di Hotel Bentang 5 di Jakarta. Asik! Asik! Kita mau Sunday Brunch, jadi kita mau makan kayak Nyamcha gitu sih. Oh, salah satu yang terbaik di kota. Terus yang spesial itu beda packing-nya yang selalu habis. So, stay tuned! Hitung terus keseruan kita. See ya! Selamat malam! Ini kita baru sampai di Alilah Hotel. Lokasi restorannya itu ada di sekitaran sini. Sebenarnya lokasinya itu ada lantai 25. Terus kalau lo ke Chow Chow itu lo nggak bisa langsung naik lantai 25. Lo kayak harus nunggu ke ground floor dulu baru ntar diarahin sama mbaknya. Sekarang di sini lokasinya udah nggak seluas dulu sih. Banyak sekat-sekatnya. Cuman semoga-moga rasanya masih sama. Ini yang jadi rasnya ya Kak ya Kak. Ini Bidu Unlimited Dimcham Kak. Kita ada steam sama yang fried. Untuk paketnya udah di Chinese Tea. Ini harganya itu 458 ribu net. Udah termasuk minum juga berarti ya. Ini untuk Chinese Tea. Oke. Ini dengan mas siapa? Mas Servan. Mas Servan. Oke. Untuk Sunday Brunch itu di Chow Chow cuman ada di hari Minggu doang betul ya? Untuk diam cah dan nasi kita apalemah hanya di Minggu. Jadi dari 10 pagi sampai diam tidak. Harus reservasi dulu lebih aman nih? Harus reservasi dulu di sana. Oh iya oke deh. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Nah tadi yang si mas yang jelasin itu untuk live food stationnya itu yang ada packing duct segala macem lo nggak perlu order. Karena ada di stationnya sana semua. Ini food sectionnya di sini. Dia ada banyak macem. Wadi dari pickled fruit, crispy duck salad. Kayak kalian harus kolok sini tuh cobain. Crispy wood packing duct ini karena ini selalu abis. Halo mas. Halo. Lagi ngapain nih mas? Saya bikin lamian. Ada rasa apa aja mas? Untuk lamian. Ada salutnya ada beef. Ada beef. Beef biscuit. Jadi selain lamian ada apalagi tuh? Ini hasilnya. Ini hasilnya habis lagi. Oke. Handmade ya mas? Handmade ya. Di sini kita ada bubur juga guys. Dia juga ada cong fun juga. Selain bisa pesen kalian bisa langsung dateng ke sectionnya. Nah sekarang di sini ada dessert sectionnya gitu. Lengkap. Mungkin Mbaknya bisa bantu jelasin ada apa aja di sini mbak? Oh oke. Selain di sini ada beef. Ada dandelion penel tabung. Ini ada feeding dari Nenis juga. Oh itu kayak tahu. Kemang tahu gitu ya. Mbak dengan mbak siapa nih? Putri. Mbak Putri asik. Oke. Gimana pesan juga mbak? Iya kaya jahe ya. Iya oke. Ini kaya cuman ini. Ini nanti ada buat. Anak kecil gitu ya. Gulali ya. Di sini ada egg part. Terus ada egg clear. Strawberry egg clear. Terus juga ada egg special ini. Strawberry shortcake. Oke. Jadi ini yang bestsellernya bukan mbak? Ada lagi yang lain? Iya. Selain. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih. Dari semua nih yang paling orang suka pesenam mas? Maksudnya Hakan Shumai. Bidik Teprol sama Yogy Bifat. Oh oke. Set. Kita akan cobain rekomendasinya mas. Oke. Terima kasih mas. Ini juga. Oke. Coba apa dulu nih? Yang aku pengen coba sama kali banget. Karena selalu kehabisan kalo kemahari. Bebek. Bebek. Coba bebeknya. Bebek. Ini kayak. Feltnya crispy banget ya. Crispy banget ya. Crispy banget. Terus kayak. Dapet juiciness dari si laki itu sendiri. Kayaknya kita harus cobain pake sausnya deh. Oke. Yang ini bebeknya kita cobain pake sausnya. Wow. 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 Is it better? With sauce or not? Cause it's very good sauce right? Yeah. Cause it's very good sauce right? Look at the cheese. Wow. Hmm. Tengok banget ya? Hmm. Tengok banget ya? Hmm.. Itu kayak crispiness dari olidnya ini bahwa nonton ya? Terus kita sekarang cobain... Yang kayak udah diurut. Ini wikert. Kaya kepking taknya dibunuh. Terus dikasih saus, Dan ini kayak ada kimutnya. Hmm. Coba coba. Coba ya. Iya. hmm hmm wow hmm kulit bebek hmm gimana banget sih yang ini cerang oke next lo gak salah sama bingnya sih terus kalo lo harus liat dari tekstur baginya ini kayak ini kita cobain lagi hmm bingnya juga ini handmade jadi kalian bisa liat kayak disini kayak posas aja emang kayaknya kalo lebih manis sedikit kayaknya lebih mantep deh ini lebih kepedes gurih dan next kita ada putih mayonaise dia lebih cuman taruhnya cuma di satu sand keping gitu lah jadi kalo kalian mau ambilin dong lo coba kayak apa rasanya hmm enak oke wasabi nyenet gak? setelah lo dapat keyakin wasabinya dikit tetap crunchiness freshness dari udangnya cuman ini kalo misalnya lebih banyak maunya ini jauh lebih enak coshifo cheese hmm makannya sambil tutup mata enak hahaha kayak soalnya kita coba pas gak? iya lumayan tebal sih pokoknya tapi saya rasa pokoknya ada panis di beber tapi enak sih oke lah pokoknya yummy ini yang favoritnya si Dias nih solid egg solid egg yoi langit kita coba wanginya sih enak banget loh cara tahunya dia good semangatnya tau kayak gitu dia harus kayak oozing out kalo dia gak oozing out dia berarti kayak biasanya dattel di first step ya gitu ini 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 yuk coba ini coba lagi coba gak tau apa coba oke 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 mari kita coba coba lagi coba lagi coba lagi coba lagi coba lagi hmm ini tesurnya sebenernya buat gue kayak ada aneh but taste wise enak hmm kalo yang aku tadi dia lebih kayak tepetan not my favorite sih dia lebih kayak kemanis ada kacangnya cuman enak kan iya not my favorite aja ini ini wagi puff ini salah satu yang favor kayak dicincang gitu ya iya katanya sih kalau Facebooknya kalau ada ini tapi belum waiting hmm tapi enak banget dia kayak flaky banget ya hmm flaky bateri bumbu wagi nya juga enak kayak dia gak pelit gitu loh ya 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 luarnya kayak kenyul-kenyul gitu hmm kenyul tapi crunchy hmm ya kan ya kita ada taro makan dulu aja karena saya lapar ya ya makan dulu lah enak ini juga ada makan gue sekalignya chong pan tapi kalo 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 kamu harus kamu harus saya chong pan yang yang udah di Indonesia nice kayak chong pan atau chong pan yang kayak gini berduanya suka iya iya kalo ini kan lebih kayak ke Chines ada feelingnya ke siapnya gitu terus salsa tuh ya biasanya tuh enak banget Indo itu yang di belopak itu ada bawang gorengnya dalamnya udang ya ini ya sausnya ya kita coba oh wu atau tidak tapi pertanyaannya apakah kicap sama losbonger itu special coba makan pasti mereka lebih pre-pork ya enak dia lebih cocok sih mana bos cocok bos coba bukernya kita coba makan ceker sempat gede banget segede clicking aku coba jadi berapa 458 net 458 net 458 net 358 net gosmet jadi satu menit 15 ribu hehehehehe bebeknya apa bebek terus po terus cekernya ini enak banget loh oh mie nya iya mie nya enak sama tetapnya itu untuk dipotek dan dirap itu terus gini nya enak juga terusan-terusan nya juga oke terusan-terusan nya juga oke itu kita boleh terus terusan tuh dari jam 10 sampai 3 wuah sorry durasinya itu terlalu ramai kalau ini akhirnya bisa dipakai selama belajar tapi 2 jam tapi 2 jam kalian bisa makan di sini terus durasnya tapi 15 menit sebelum hal yang beres bakal dikasih tahu lah isinya gitu ya jadi kalau disini harus makan dessert nya sih dessert nya juga enak-enak ini teman-teman enak-enak enak-enak enak ada susu nya ya Coba cincangnya Kenyal kali Dia fancy ya Kayak ada emasnya Cincangnya pahit Cincangnya pahit Coba ini Ini Special cake Oke Ini 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 mau coba Coklat oil grey nya Ini bisa makan Yang shortcake aku kurang Karena aku kurang suka boi Coklatnya enak banget Coklat banget Mantap Banana Banana Balanya lucu ya kayak macron Iya Oh dalamnya lembut sekali Cream Enak deh ini Dalamnya kacang tuh Dalamnya apa? Kacang? Dalamnya kacang gitu Wuh Sekarang kita coba Pomelo Sago Wow Enak banget Enak banget Enak banget Enak Jadi kayak Temanya tuh kayak rasa Peanut butter skicky gitu ya Iya 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 Wadah crunchy gitu Enak banget Ini enak banget Aku mau kasih tau kalian Our time to fly here as well So we will start to Learn content 34 So that's the manager guys Namanya Dylan June Judging from the accent Kayanya dia dari Malaysia Or Singapura kayak ya So ya Dia kayak introducing kayak Yumchis Special 648.000 Untuk Chinese New Year Oke jadi kita baru banget Beres makan di Chow Chow Jadi menurut kamu Gimana lift verdictnya? Aku sih suka ya Enak kok Maksudnya overall Rasanya oke lah Enak-enak Terus tempatnya juga Bagus Gitu lah Jadi kayak kualitas premium Terasa sih Berasa gitu lah Terus kayak kamu Oleh kayaknya gak nyampe 500.000 per orang Di Hotel Bintang 5 Menurut aku sih masih Masih waktunya Oke Kalo aku ya boleh lah Masih Kalo harus dibandingin sama Tahun lalu Ada penurunan rasa lah Tapi kalo misalnya Overall Masih tetep enak lah gitu Gatau kayak emang Hari ini lah aja Yang kayak mas Yang kurang enak Atau emang kayak lidah gue aja Yang lagi gak ini Overall gue bakal balik lagi Untuk Untuk harga segitu Sepuasnya lagi Dua jam lagi So I guess That's about it Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke keluarga Teman-teman kalian Kalo kalian suka video ini See ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax